Dalam mempercepat penurunan stunting di Tabalong, tim percepatan penurunan stunting Tabalong di bawah binaan BKKBN Kalsel menggelar rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi tersebut, Mawardi mengingatkan camat dan puskesmas setabalong untuk kembali mengaktifkan posyandu di daerahnya masing-masing. Wakil Bupati Tabalong, Mawardi, yang juga merupakan ketua tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Tabalong, meminta seluruh camat dan puskesmas di Tabalong mengaktifkan kembali posyandu di setiap desa dan kelurahan. Hal ini disampaikan Mawardi saat memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Tabalong pada 21 September 2022 di Wismatamu bersinar pembataan. Mawardi menilai posyandu memiliki peranan dalam percepatan penurunan stunting Tabalong. Namun sejak pandemi COVID-19, sebagian posyandu menutup layanan sehingga Mawardi meminta untuk diaktifkan kembali dalam membantu percepatan penurunan stunting di Tabalong. Pada saat pandemi COVID-19 tadi, ada beberapa persyandu kita yang tidak diaktifkan kembali. Ini juga salah satu upaya kita untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Rakor ini sendiri difasilitasi tim percepatan penurunan stunting TP-PS Tabalong yang dikoordinit BKKBN Kalsel. Dalam kesempatan ini disampaikan beberapa upaya dan pencapaian yang dilakukan di Tabalong dalam penanganan stunting. Kegiatan ini juga menjadi wadah menyuarakan saran dan inovasi yang dilakukan masing-masing kecamatan dan puskesmas dalam menanganan stunting. Di kesempatan ini juga diserahkan penghargaan oleh BKKBN Provinsi atas terpilihnya Kabupaten Tabalong sebagai Kabupaten Kota Terbaik Peringkat Kedua Seprovinsi Kalimantan Selatan. Pada penilaian kinerja 8 aksi konferensi penurunan stunting tahun 2022, Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.